Muldoko. Belakangan ini dia ramai dibicarakan orang, seputar pelaksanaan KLB Partai Demokrat. Dia menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dia menjadi top dan menjadi bahan pembicaraan utama di tengah masyarakat. Lalu, siapa dia sebenarnya? Kita nikuti kisahnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko, SIP, lahir di Kediri, Jawa Timur, tanggal 8 Juli 1957, umur 63 tahun, adalah tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Kepresidenan Indonesia sejak tanggal 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staff Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak tanggal 30 Agustus tahun 2013 hingga tanggal 8 Juli tahun 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat sejak tanggal 20 Mei tahun 2013 hingga tanggal 30 Agustus tahun 2013. Muldoko, Muldoko Portrait.jpg, Kepala Staff Kepresidenan Indonesia ketiga. Petahana, mulai menjabat, tanggal 17 Januari tahun 2018. Presiden, Joko Widodo. Pendahulu, Teten Mas Duki, Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-18. Masa Jabatan, tanggal 30 Agustus tahun 2013 sampai 8 Juli tahun 2015. Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Pendahulu, Agus Soehartono. Pengganti, Gatot Nurmantio. Kepala Staff TNI Angkatan Darat ke-28. Masa Jabatan, tanggal 20 Mei tahun 2013 sampai 30 Agustus tahun 2013. Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Panglima TNI, Agus Soehartono, 2013. Pendahulu, Ramono Edy Wibowo. Pengganti, Budiman. Panglima Komando Daerah Militer 3, Siliwangi ke-30. Masa Jabatan, Oktober tahun 2010 Agustus tahun 2011. Pendahulu, Ramono Edy Wibowo. Pengganti, Muhammad Munir. Panglima Komando Daerah Militer 12, Tanjung Pura pertama. Masa Jabatan, Juni tahun 2010 Oktober tahun 2010. Pendahulu, Jabatan Baru. Pengganti, Gehan Lantara. Panglima Divisi Infanteri 1, Kostrat ke-32. Masa Jabatan, Januari tahun 2010 Juni tahun 2010. Pendahulu, Hatta Syafruddin. Pengganti, Adi Mulyono. Informasi Pribadi. Lahir, tanggal 8 Juli tahun 1957, umur 63. Bendera Indonesia Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Partai Politik, logo Hanura.SVG Hanura, tahun 2016 sampai tahun 2018. Pasangan, Kusni Harningsih. Anak, Randi Bimantoro. Joanina Rahma. Tempat tinggal, Jalan, Lembang Terusan, Menteng. Alma Mater. Akademi Militer, 1981. Universitas Terbuka, 2001. Universitas Indonesia, 2014. Penghargaan Sipil. Adi Makayasa, Trisakti Wiratama 1981. Dinas Militer, Pihak, Indonesia. Dinas, Cabang, Insignia of the Indonesian Army.SVG TNI Angkatan Darat. Masa Dinas, tahun 1981 sampai tahun 2015. Pangkat, Pedu Jenny Komando.PNG General TNI. Satuan, Infanteri. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 27 Agustus tahun 2013 menyetujui Jenderal Asal Kediri tersebut sebagai Panglima TNI baru pengganti Laksamana Agus Soehartono. Satu, ia adalah KSAD terpendek dalam sejarah militer di Indonesia seiring pengangkatan dirinya sebagai Panglima. 2. Muldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adi Makayasa. 3. Selama karir militernya, Muldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 14 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista. Operasi militer yang pernah diikuti antara lain Operasi Seroja Timur-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XIA tahun 1995. Ia juga pernah mendapat penugasan di Selandia Baru, 1983 dan 1987, Singapura dan Jepang, 1991, Irak Kuwait, 1992, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada tanggal 15 Januari tahun 2014, Muldoko meraih gelar Doktor Program Paskasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan desertasinya berjudul Kebijakan dan Senario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia, Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan. Empat, ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan. Lima, kehidupan pribadi, riwayat jabatan, riwayat organisasi, penghargaan, referensi, peranalah luar, terakhir disunting tujuh hari yang lalu oleh Ferasius. Dikutip dari internet, riaubangkit.com. Terima kasih telah menonton!